Edukasi adalah hak hak manusia yang penting, tetapi masih ada miliar orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke kualitas edukasi. Menurut UNESCO, sejak tahun 2020, lebih banyak 200 juta anak-anak dan anak-anak keluar dari sekolah, dan pandemik COVID-19 telah menyebabkan masalah ini, dengan penyelesaian penyelesaian yang menyebabkan lebih banyak 1,6 juta pelajar di dunia. Kita harus melakukannya untuk memastikan setiap orang mempunyai kemampuan untuk mempelajari dan berjalan. Semua penyelesaian penyelesaian adalah solusi yang kita butuhkan, dan di sini, saya percayaan Anda mengapa. Pertama-pertama, saya Mahda Vikya Darmawan, representatif Universitas 11 Maret. Sebagai pelajar universitas 2023 dari UNESCO, saya akan berbicara tentang tujuan pertama penyelesaian 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 yang adalah kualitas edukasi untuk semua pelajar di seluruh dunia. Kita membutuhkan edukasi penyelesaian penyelesaian untuk beberapa alasan. Penyelesaian pertama adalah dengan penyelesaian penyelesaian penyelesaian, kita dapat mencapai orang-orang marginalis dan mempromosikan edukasi penyelesaian. Dalam banyak bahagian dunia, ada grup orang yang tidak dapat mencapai edukasi penyelesaian 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 penyelesaian, status sosioekonomi, atau faktor lain. Penyelesaian 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 dapat mencapai komunitas ini dan mengembangkan mereka dengan penyelesaian yang mereka butuhkan untuk mencapai. Satu alasan, penyelesaian 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 bisa mencari teknologi untuk mengekalkan pelajaran dan membuat penyelesaian yang bisa dikembangkan kepada pelajar dunia. Dengan kembali teknologi, kita bisa mempunyai kemampuan untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia dan mempunyai mereka dengan kemampuan kepada resursus pendidikan yang tinggi. Pendidikan tersebut dapat mengambil kemampuan ini dengan menggunakan alat inovatif seperti realitas virtual dan intelijen artifisial untuk membuat pengalaman pembelajaran dan pengalaman pembelajaran dan pengalaman pembelajaran tersebut. Tersebut, pendidikan tersebut dapat menghubungkan orang-orang yang muda dan mempromosikan pendidikan tersebut. Dengan menghubungkan pelajar dari bahagian berbeda, kultur, dan perspektif, pendidikan tersebut dapat membantu membuat generasi pendidikan tersebut yang bergerak untuk mengembangkan kemampuan masa depan. Menurut Anda, orang-orang yang muda membuat 25% populasi dunia dan investasi dalam pendidikan mereka adalah penting untuk mencapai kehidupan pendidikan tersebut. Melalui pendidikan tersebut, orang-orang yang muda dapat mempelajari tentang isu seperti kemampuan, kemampuan manusia, dan kemampuan sosial, dan menjadi agensi kemampuan dalam komunitas mereka dan selanjutnya. Pertama-perempuan, saya akan menyediakan Anda dengan pengalaman program inovatif kami untuk mengambil SDGs. pendidikan tersebut adalah program pendidikan tersebut yang mencari untuk menjaga pendidikan tersebut yang ada dikembangkan kepada semua. pendidikan tersebut adalah dalam 5 program yang berbeda, termasuk platform pelajaran online, platform pelajaran pelajaran pelajaran, mentoring dan penyelidikan, kolaborasi dengan universitas dan organisasi, dan komunitas pelajaran pelajaran. Pertama, pendidikan tersebut adalah alat yang kuat yang dapat mengakcelerasi pendidikan tersebut, pendidikan tersebut. Dengan menjaga kemampuan, fleksibel, dan menjaga kemampuan pendidikan tersebut kepada pelajaran, kami dapat membuat sebuah masyarakat yang lebih berhubungan dengan pendidikan tersebut. Untuk program inovasi seperti edukasi global untuk semua, kami dapat menjaga barang untuk edukasi dan menjaga kemampuan untuk pelajaran untuk mencapai potensi penuh mereka. bersama-sama, kami dapat membuat masa depan yang lebih jauh untuk diri kita dan untuk generasi akan datang. Seperti Nelson Mandela berkata, edukasi adalah guna yang paling kuat yang Anda dapat menggunakan untuk mengubah dunia. Oleh itu, mari kita bekerja untuk semua orang mempunyai kemampuan kualitas dan alat yang mereka butuh untuk berhasil dalam hidup. Tuan-tuan, kami perlukan bantuan dan sokongan Anda untuk membuatnya terjadi. Terima kasih.